Jembatan Makalam Jembatan Makalam merupakan satu dari tiga jembatan yang paling terkenal yang ada di kota Jambi. Dua yang lainnya adalah Jembatan Gentala Arsi dan Jembatan Batanghari. Terima kasih telah menonton! Jembatan Makalam menghubungkan antara kawasan Cepala Putih dengan Simpang Kapu. Nama Makalam diambil dari nama wali kota pertama kota Jambi, Makalam yang menjabat tahun 1946 hingga 1948. Dari keluarga Makalam ini banyak lahir tokoh-tokoh perjuangan Jambi serta tokoh-tokoh politik dan pejabat di Jambi. Salah satu anaknya adalah Kelonel Abunjani adalah tokoh perjuangan Jambi. Haji Kamil adalah anaknya yang menggantikannya menjadi wali kota kedua kota Jambi yang menjabat tahun 1948-1950. Gubernur Manap adalah nantunya yang juga mempunyai anak yang cukup dikenal seperti Arifin Manap, mantan wali kota Jambi 2POD yang menandatangani peletakan batu pertama pembangunan Jembatan ini adalah cucunya. Jerman Manap, mantan ketua DPRD Bobi Sijabi, Tommy Manap dan keluarga Manap yang lainnya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati